Oke teman-teman kembali lagi di Ramon 87 Indonesia kembali lagi saya nge-review mobil lagi Nah kali ini si Franklin sudah beli mobil lagi ya yang Fortuner sebelumnya dijual yang papa bukan siapa bukan punya dia ya itu yang punya si Michael Michael mengganti mobil Nah kali ini yang dibeli oleh si babang Franklin ini adalah mobil Pajero sport ya Pajero sport 2017 aku ngasal ya Hai ya ini mobil idaman saya juga nih saya suka nih mobilnya tapi ini tipenya tipe apa Dakar bukan Oh ya ini tipe Dakar kalau kelihatannya tipe Dakar cuman tinggal tulisannya GT doang Oh ya mungkin lah ya Dakar mungkin Nah ini kita lihat kita keliling-keliling mobilnya sama kayak yang Fortuner ya kalau untuk detail-detail gitunya hampir mirip dengan yang Fortuner meski lebih detail yang Fortuner pastinya lebih lebih ini sih lebih kayak bagus itu kita lebih bagus itu meskipun juga bagus sih hai 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 gini langsung kita ke dalam Hai si dalam ini kayaknya juga ini bagus nih Hai ini dalam bagus segera putar jalan meski enggak enggak pas ya dengan itunya Hai terus bagian belakang juga ini cukup rapi ini meski kursinya aneh tapi rapi bagus hai 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 wih enak kayaknya suspensinya nih Hai dulu deh Ayo kita langsung coba eh malam hari ya Hai lah banyak lah Oh iya Nah wih enggak ada pokoknya bisa tinggalin juga Hai ini rapi sebetulnya cuman Oh tak bisa ya ini enggak kayak kita sandriya supaya Hai ini cuman lampu garis ini agak aneh cuman oke bagus tetap bagus kecuali aneh ini juga lampu garis ini ini wah bagus Hai dalam Hai dalam wajah jalan juga sebetulnya ini tapi yang nyala ini cuman jarumnya aja sama ini eh apa namanya head unit Hai bagus Hai langsung kita coba jalan Hai saya jalan coba jalan dengan Pajero sport ini Hai ini lagi-lagi nge-replace mobil yang ya sama kayak Fortuner gitu mirip ya mirip dengan yang Fortuner Hai bagusnya sih karena nge-replace mobil yang jadi ini ya yang gampang dibeli gitu sama orang jadi di jalan tuh banyak gitu di jalan tuh nggak langka gitu jadi banyak bagus di mana-mana mobil ini sama yang yang Fortuner itu dimana-mana Hai karena nge-replace mobil yang SUV murah lah gitu Hai itu asal sudah pasti lemah udah pasti karena emang ya tadi nge-replace SUV lemah tadi Hai jadi udahlah nggak papa handling udah pasti sama Aduh ngapain lagi itu sih Aduh random ini untuk yang mau modnya silahkan kalian download aja link yang sesuai deskripsi di bawah untuk caranya silahkan kalian tonton video saya itu judulnya cara memasukkan mod GTA 5 kalau tuh kalau enggak ini ada angkat di atas silahkan kesana ya udah kalau begitu cukup sekitar video kali ini karena emang bingung juga ya untuk mobil mau bahas apa ya nggak bisa tes tol nggak bisa apa jadi videonya akan lebih pendek daripada video pesawat pastinya itu cukup sekitar video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini saya Foggi sampai jumpa di video-video berikutnya awas hai hai hai